Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Svetosar Gligorig, Grandmaster dari Serbia dan dianggap salah satu pemain terbaik di negara ini. Gligorig yang pegang putih menghadapi Pavli Bidev melemparkan berkali-kali pengorbanan yang taktis sehingga berhasil memaksa lawan menyerah dalam kondisi ancaman skagmat. Bagaimana indah dan cantiknya suasana permainan pada turnamen semifinal di Yugoslavia tanggal 21 Juli 1946 ini? Svetosar Gligorig mengawali permainan dengan pion E4 dan Pavli Bidev menjawab pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5, kita lihat pembukaan Rui Lopez di papan. Pion A6, gajah A4, kuda F6, rokade. Dewasa ini pion pukul kuda E4 yang gratis dianggap sedikit menguntungkan putih dengan adanya potensi benteng putih ke E1 ataupun pion ke D4 yang membuat putih punya dominasi pusat terutama lajur E dan adanya keleman raja hitam yang masih di tengah. Oleh karena itu hitam melangkah gajah E7, benteng E1, pion B5, gajah B3. Hingga posisi ini semuanya masih langkah teks yang standar di mana GM papan atas legendaris seperti Bobby Fischer, Mikhail Tal, Anatoly Karpov dan masih banyak GM yang lainnya yang juga memainkan posisi ini. Pion D6, pion C3, rokade, pion H3, gajah B7, pion D3. Untuk memperkuat pusat dan memberi kesempatan kuda untuk berkembang. Menuju peta ideal yang mungkin bisa ke E3 atau G3. Kuda D7, kuda BD2, kuda C5, gajah C2. Kita lihat kuda hitam di C5, kurang punya peran dan rentan terhadap serangan oleh pion putih. Oleh karena itu, reposisi ke E6 tentu akan lebih strategis untuk memantau peta F4 dan D4. Pilihan lain adalah gajah ke F6 untuk memperkuat peta penting D4. Seperti yang dimainkan Grandmaster Sergei Moufsesian saat berhadapan dengan Jan Elvis pada turnamen VD tanggal 5 Desember 2000. Namun di sini hitam memilih membongkar pusat dengan pion D5. Setelah pion pukul pion D5, menteri pukul pion D5, kuda F1, pion putih ke D4, akan membuat dua kuda hitam dilacur C menjadi galau. Dan selebihnya kuda putih juga bisa menempati peta ideal E3. Benteng A D8, kuda E3, menteri D7, pion D4, menyerang kuda hitam C5 yang kurang lincah, dan juga berpotensi menyerang kuda C6. Pion pukul pion D4, dan pion putih C pukul balik pion D4. Menteri C8, memberi kesempatan benteng untuk menekan menteri putih secara tidak langsung, serta mencegah pion memukul kuda C5. Gajah D2 Dengan adanya ancaman pion putih terhadap kuda C5, yang kurang lincah, kuda hitam pukul pion D4, tentu pilihan logis. Namun di sini hitam melangkah, kuda A4, yang membuat kuda ini semakin minim perannya dalam pertempuran, karena ada di pinggir papan. Sementara pertahanan sahab Raja Hitam relatif lemah, dengan tergonsentrasinya para perwira hitam di sayap menteri, dan putih melanjutkan tekanannya dengan pion D5, yang memaksa kuda hitam menjauh dari pusat. Dan untuk menangani ini, langkah counter attack dengan kuda ke B4, tentu pilihan yang layak. Tapi dalam permainan aslinya, hitam melangkah kuda B8. Yang tentunya membuat kuda ini jauh dari arena pertempuran, dan terkesan balik ke baraknya kembali. kuda F5, untuk menekan gajah E7, yang lemah, serta pion G7, dan peta A6. Langkah jenius terus mengintensifkan tekanan sahab Raja saat satu gajah hitam, dan dua kudanya berada di ujung sana, jauh dari Raja Hitam. Pion G6 Dengan adanya pertahanan sahab Raja hitam yang lemah, putih punya rangkaian taktik yang cantik di sini, dan akan saya berikan kesempatan kepada para pecinta catur, menebak langkah-langkah terbaik yang akan terjadi. Dan akan kita mulai di sini. Langkah apakah yang terbaik bagi putih untuk menghancurkan pertahanan hitam? Silahkan di-pause videonya, bila perlu lebih banyak waktu. Oke, langsung kita buka jawabannya. Di sini putih melangkah, kuda bukul pion H7, memperlemah lajur H, dan juga mengancam gajah F6. Raja bukul kuda H7 Dan kini giliran para pecinta catur, menebak takti yang kedua, untuk tetap menambah tekanan terhadap Raja Hitam. Baik, bagi yang sudah ketemu jawabannya, mari kita cocokkan dengan langkah hebat glikorik. Di sini putih melangkah, kuda E7. Ancaman terhadap menteri, pion G6, serta memperlemah diagonal B1 H7. Dan hitam meresponnya dengan gajah pukul kuda E7. Menghilangkan kuda putih, tapi gajah ini juga menjadi target benteng putih di E1. Setelah mengerubankan dua perwiranya, sekarang apakah langkah taktik yang ketiga bagi putih, agar tetap memegang kendali permainan? Silahkan identifikasi petak-petak lemah hitam, dan terus manfaatkan. Mari langsung kita lihat jawabannya. Di sini putih terus menggembur dengan menteri H5 skak. Memanfaatkan lajur H yang lemah, karena pion G6 kena pin gajah. Dan setelah Raja G8, sekarang waktunya menggali teka-teki taktik yang ketiga, untuk terus memberi tekanan Raja Hitam. Baik, langsung saja kita buka jawabannya. Di sini putih mengorbankan gajahnya dengan gajah pukul pion G6, memberi ancaman skakmat di H7. Dan untuk mencegah itu, Hitam memukul gajah dengan pion F7. Tentunya langkah putih berikutnya cukup jelas, yaitu menteri pukul pion G6 skak. Raja H8. Dan saya yakin, langkah putih yang kuat berikutnya, banyak dari para pecinta catur yang tahu, untuk mendesak Raja Hitam. Yaitu benteng pukul gajah E7. Dan di sini hitam nyerah. Karena skakmat dengan menteri ke H7, ataupun ke G7, tak dapat dihindarkan. Demikianlah para pecinta catur. Permainan yang menarik dari Svetosar Gligorik, saat menghadapi Pavli Bidev, pada turnamen di Yugoslavia, tanggal 21 Juli 1946, dengan memanfaatkan kelemahan di sayap Raja, dengan secara sistematis dan konsisten. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat, bagi para pecinta catur semuanya. Dan, kita akan bertemu lagi, dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. omembang. Terima kasih.